Intro Saya berada di Bukit Sepingan, Tawang Mangu dan dari tempat ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Inspirasi menjadi seorang suami kali ini esensinya saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 disana dikatakan, hey suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah kenapa suami harus hidup bijaksana? karena kalau tidak, istri yang adalah wanita itu makhluk perasaan yang moodnya bisa berubah-berubah namun dengan bijaksana maka bisa menjaga hati istri tetap penuh cinta dan dia kalau penuh cinta, kemampuannya sebagai penolong luar biasa kemampuan multitaskingnya muncul semuanya dan bisa berperan baik sebagai istri atau sebagai ibu secara maksimal suami harus bijaksana khususnya dalam hal menyampaikan pendapat atau teguran kepada istri yang salah atau tidak benar sebagai contoh misalnya kasus istri berdandan ini bibirnya minor atau bajunya kayak wow yang gak baik maka jangan katakan, kamu tuh kayak wanita jalang kayak perancur itu bukan cuma gak bijaksana, itu kasar kurang ajar jadi ciptakan istilah misalnya anda seneng, wow keren banget aku suka ini kalau bagus katakan, wah ini bagus nah kalau jelek gitu ya mungkin anda bikin istilah, wah ini lumayan nanti dia tanya anaknya anak gimana? wih mama norah nah lama-lama istri tahu kalau kita bilang lumayan itu sebenarnya jelek akhirnya kita bisa mengungkapkan ketidaksukaan dengan sebuah istilah yang lebih sopan ketika di depan umum istri menyampaikan pendapatnya memang lagi rapat bersama gimana menurut kamu? kita ditanya gitu ya kita bilang lumayan nah dia tahu lalu dia akan ganti kalau begini, ah itu bagus aku setuju jadi dia mulai tahu kalau lumayan itu jelek lumayan itu kita gak setuju itu menjadi istilah yang bijaksana yang disepakati antara suami dan istri atau dipahami karena kita memang mengawali sebuah sikap bijaksana yang tidak menyerang pribadinya tidak menyerang pendapatnya kita berkomentar dengan lembut dan orang lain mungkin yang lebih kasar ya mungkin anak orang lain berkata wih mama norah wih gak cocok, wih gak matching tapi kita gak mengatakan hal itu kecuali kita akrab sekali dan memang sudah mulai bisa berbicara begitu tapi awal-awal relasi, hubungan, pernikahan maka bangunlah sikap yang bijaksana ciptakanlah istilah-istilah yang membuat pasangan memahami bahwa itu kita tidak suka secara lebih baik menjadi suami yang bijaksana nah khususnya terhadap istri kalau dalam pertemuan yang ada orang lain mau rapat, mau yayasan mau dalam pertemuan keluarga lalu istri berpendapat gitu ya nah pendapat itu salah atau gak baik jangan bilang gak baik tapi kalau dia apalagi bertanya ke kita kalau untuk kamu gimana wah itu bagus sekali wah itu boleh juga tetapi kalau begini bagaimana jadi komentari secara baik komentari itu bagus baru berikan alternatif menurut kita dan kalau memang kita yakin bahwa alternatif menurut kita itu lebih baik maka sesuatu yang lebih baik itu gak usah ngotot gitu ya karena kalau sesuatu yang lebih baik orang lain juga pasti berpikir lebih baik gitu dan mungkin istri tidak berkomentar terhadap usul kita tapi yang lain mungkin akan berkata nah itu lebih bagus tuh nah bukan berkata yang itu jelek gitu enggak ya nah ini lebih bagus ya akhirnya suasana menjadi menyenangkan ketika suami istri bisa menjadi teman bicara yang bijaksana maka berbicara itu menyenangkan ketika tidak bijaksana maka berbicara itu membosankan akhirnya males berbicara nah kalau males berbicara tidak bicara apa-apa menjadi pasangan bisu kalau tidak berbicara tidak saling mengerti isi hati lama-lama menjadi orang asing yang tinggal bersama dalam satu rumah karena itu perlu membangun pengertian, pemahaman dengan menjadi teman bicara yang baik dan menjadi pasangan yang bijaksana nah bagaimana menjadi suami yang bijaksana yang pertama belajar menguasai emosi atau penguasaan diri yang kedua jaga relasi dengan Tuhan kalau karena cinta Tuhan pasti Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan karena dialah sumber bijaksana yang ketiga maka cintai istri sungguh-sungguh dalam cinta selalu ada bijaksana orang pacaran menghargai pasangannya berkata-kata bijaksana karena dia mencintai karena itu jadilah suami istri yang jatuh cinta dan berpacaran sepanjang masa inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bukit Sepingan Tawang Mangu untuk keluarga Indonesia bahagia selamat menikmati selamat menikmati